Timnasional Indonesia U18 berhasil rebut posisi ketiga di Piala AFF U18 2017 usai kalahkan Myanmar. Di bawah pertama, Indonesia unggul 3 gol melalui Muhammad Rafli, Hitan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri. Di babak kedua, Indonesia tambah 4 gol lagi. Rafli tambah koleksi golnya menjadi 6 pada ajang ini di menit 60. Hanis Agara yang dimasukkan di babak kedua kembali paksa kembali Myanmar punggut bola dari gawangnya di bawah 73. Egy catat gol ke-8 di Piala AFF U18 sekaligus menempatkannya sebagai top skor di ajang ini. Gol Pais Sonia Naing, saat pakecil ketinggalan tim keluar rumah. Tapi Sagara berhasil catat gol keduanya dan tutup kemenangan 7-1 atas Myanmar.